Intro Jadi pertama yang perlu kita sampaikan Bahwa Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran Ada pun orang yang meminta-minta Maka jangan kau hardik Jangan kau bentak Gak boleh kita menghardik Itu satu hal dulu Ada memberi apa tidak itu soal lain Dalam Islam meminta-minta itu sebenarnya Boleh dalam keadaan Dalam empat keadaan Dalam empat keadaan minimal Satu, karena mungkin kebakiran Memang gak bisa lagi Kecuali kita dengan minta-minta Itu pun meminta itu Bukan menjadi sebuah kebiasaan Karena untuk kebutuhan saja Selesai Kita selesai mendapatkan kebutuhan Sudah selesai Karena itu bukan profesi Satu Yang kedua Karena mungkin musibah Ya, karena mungkin musibah Yang menimpahnya mungkin kebakaran Mungkin juga longsor Mungkin juga gempa dan lain-lain Sehingga hartanya habis Ya Yang ketiga karena keseluruhan ekonomi Atau kita katakan pailin gitu Ya pada asalnya adalah orang yang berada Gitu kan kondor Allah Ternyata ada gangguan ekonominya Sehingga dia menjadi Pailin Sehingga dia menjadi orang yang pangkrut Dan sebagainya Maka dalam keadaan seperti ini Dia boleh meminta-minta Ya, atau yang keempat Karena memang Apa ya Kesulitan yang tiba-tiba Contoh Dia mungkin menanggung utang orang lain Atau mungkin juga dia Mendapatkan masalah Sehingga dia Harus Apa namanya ini Atau dia menanggung anak yatim Gitu kan Sehingga dia harus berhutang-hutang Kemana-mana gitu Untuk sementara waktu Agar kebutuhannya bisa Apa namanya Dapatkan Dalam keadaan yang seperti ini Dibolehkan Itu satu Yang kedua Hukum yang meminta-minta ini Kalau memang keadaannya seperti yang kita sebutkan Di antaranya tadi Boleh Tapi itu juga bukan menjadi Soal Bukan menjadi profesi dia Tapi sementara saja Agar dia keluar dari masalahnya Kemudian Peminta-minta Pada asalnya Syekh Jibrin Rahimahallahu ta'ala Mengatakan bahwa Ketika peminta-minta itu Dia menggunakan Analat musik Dan mengamen Maka dia jangan dikasih Karena dia sedang bermaksian kepada Allah Itu satu Kemudian Jika dia memang orang yang kita lihat Fakir Kondisinya memang Seperti itu Susah kita lihat Dan yakin hati kita juga tidak ragu-ragu Maka diberikan saja Tapi ketika kita lihat badannya kokoh Kuat Maka sebaiknya jangan diberikan Kenapa? Karena Rasulullah SAW Dalam hadis dikatakan Ada seorang yang datang Meminta-minta Kata Nabi Apa yang ada di padamu? Saya memiliki Kesarum Yang saya memiliki ini Kata Rasulullah Jual Lalu belikan kampak Lalu pergi langkau ke Apa namanya ini? Ke Ke Hutan Untuk mencari kayu api Lalu dia jual Akan begitu Nah Itu lebih baik Kenapa? Karena memang Minta-minta ini Ada hukum ya Ada ancamannya Dari Nabi SAW Bahwa Orang yang meminta-minta itu Karena memang Bukan karena kebutuhannya Dia karena menjadikan itu Profesi Karena mungkin malas Dia bekerja gitu kan Dia menjadikan itu Sebagai solusi Begitnya Padahal dia bekerja bisa Karena malas saja Dia datang pada hari ciamat Tidak ada wajah Tidak ada daging di wajahnya Nah untuk bintah minta Tidak ada daging di wajahnya Kenapa? Karena rasa malunya itu Tidak ada Makanya kita Ya Makanya kita Melihat Seseorang peminta-minta Ya maka kita lihat dulu Kondisinya Kalau kondisinya kira-kira Emang dia orang yang Kuat Hebat Kita katakan Mungkin dengan hadis Rasulullah Tapi dengan cara baik Bukan kita harbi Kita katakan Alian Apa namanya Bahwa laki-laki yang kuat Orang yang kuat Lebih Allah cintai Daripada orang yang lemah Ya orang yang kuat disini Kuat dalam bekerja yang Bekerja yang halal Kuat akidah Kuat ilmu Dan sebagainya Kan gitu Dia kuat untuk menanggung Masalahnya Tidak dia menjadi orang Yang meminta-minta Karena memang ancaman Orang yang minta-minta Tadi sangat Keras sekali Ya mudah-mudahan kita Semoga diberikan oleh Allah Selalu Tentang kecukupan Diberikan oleh Allah Kecukupan-kecukupan Kepada kita Sehingga kita tidak menjadi Orang yang minta-minta Allah Pertama Ini bagi Mudah-mudih Yang kemudian Mau menikah ya Ini gak Saja mudah-mudih ya Yang tua juga yang menikah Silahkan Dalam pernikahan itu Dalam Hadis Rasulullah S.A.W. Dikatakan Tungka ulmar Ahli Arbah Tua sanya nikah Wanita itu Berasal dengan Empat Keretria Nah Pertama dikatakan adalah Lijamalia Faktor cantik Ikan fisik Ketika kita Mau menikah Ketika melihat Kepada rupanya Cantik atau tidak Kalau gak cantik Maka aku gak mau Boleh-boleh Sah-sah Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Lima liha Hartanya Boleh gak kita Menikah karena Dia Orang gaya Boleh Boleh gak Karena Banyak uangnya Karena dia sudah Mapan Boleh Ya itu yang Dilihat Maka boleh Kata Rasulullah Maka liha Lihatlah kepada Hartanya Jadi Rasul Melanjurkan Untuk melihat Kepada Hartanya Kalau gak punya Hartanya Gak mau aku Boleh Sah Boleh Itu kata Rasulullah Kemudian yang ketiga adalah Wali nasabi Keturunannya Maka kemudian kita Lihat keturunannya Baik-baik atau enggak Keluarganya Baik atau enggak Kalau tidak baik Oh aku tolak Boleh Boleh Kemudian yang keempat Dikatakan adalah Lidiniha Agamanya Kenapa Kemudian Kata para ulama Rasul Meletakkan cantik Harta Keturunan Dan yang keempat adalah Agama Karena ketika kita Melihat wanita Yang kita lihat adalah Rupanya Seandainya Tidak enak Melihatnya Maka boleh bagi kita Untuk menolaknya Tapi kalau yang dilihat Agamanya ternyata baik Kita tolak agamanya Seolah-olah Kita menolak agamanya Makanya Hikmah Dikatakan para ulama Kenapa agama terakhir itu Kalau kita lihat cantik Ternyata gak cantik Kita tolak Masih biasa Masih manusia Tapi ketika berbicara Tentang Kedua harta Gak kaya Kita tolak boleh Manusia Kemudian keturunan Dari keluarga baik-baik Atau enggak Ketika gak baik kita tolak Itu masih Terbatas dunia Tapi ketika berbicara Agama Ini adalah Berbicara tentang Ukrawi Maka jangan lihat kepada Kita menolak Karena agamanya Dan itu Berbahaya Kata Rasulullah Ini berbahaya Maka ketika tidak cantik Tolalah Nah ini Adalah Yang keempatnya Maka Manakah yang lebih Afdol dilihat Adalah Ketika melihat agamanya Maka kata Rasulullah Ketika kita melihat agamanya Baik Maka Mudah-mudahan kita menjadi Keluarga yang sekinah Mereka Dan bagaimana Kemudian kasusnya Bagi orang yang Kemudian sudah punya pacar Hampir melakukan Berzinahan Kemudian sudah putus Sekarang Atau sudah dijauhkan Karena sudah toban Dan kemudian Kembali ke Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwan akhwarin Rahmatullah Kata para ulama Ada yang disebut dengan Al-Ish Al-Ish itu Kerinduan Dan ini susah Untuk dihilangkan Susah untuk dihilangkan Maka Nasihat dayana Dari hati ke hati Bagi kita yang memiliki mantan Kalaupun Mereka belum menikah Maka datangnya Itu lebih after Itu lebih after Kenapa Kita khawatirkan Nanti sudah menikah Al-Ish Kerinduan itu Akan muncul lagi Maka Dikatakan Ini susah Untuk diobati Maka bagi kita Ada yang sudah ada mantannya Maka datangi Kalau seandainya Baik kita ridho Dengan agamanya Dengan ketaatan dia Dan baik Maka Lebih baik kepada Menatangi mantan itu Tapi kalau seandainya Tidak Karena kita melihat Kita memiliki Ada wanita lain Yang lebih baik Agamanya Yang lebih baik Kecantikannya Dan kalau kita bisa Melupakan yang lama Yang lama Bisa dilupakan Dan kita mendapatkan Yang lebih baik Baik dari agamanya Sementara yang lama itu Tidak baik agamanya Maka kita lebih baik Kepada yang baru Maka harus Dilihat berdasarkan Kondisi Ketika agamanya Sama-sama baik Antara yang pertama Dengan yang kedua Misalnya Sama baik Maka saran anak adalah Ke yang pertama Karena apa Karena sudah ada Tumbuh rasa rindu Kata para orang Al-Ish Rasa kerinduan Di dalam hati Pernah kita Menjalin hubungan Dengan dia Maka kalau seandainya Sama Maka lebih baik Kepada Yang pertama Tapi kalau tidak Agamanya lebih baik Yang kedua Yang akan kita nikahi Maka Kedua itu Yang lebih utama Allah Tidak baik agamanya Kemudian sudah banyak Dan dia bukan Seorang musafi Maka sejumat Yang harus Dikerjak Maka orang Meninggalkannya Menangkukan Bersambungan Bersambungan Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Selatjumat Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ya ayuhal lagina aman Tidak Mujian Disolatum Yawmul Jum'at Fasa'um Ila Diktirullah Wadarul Bayarul Bayarul Jalan Jika kalian Panggil Untuk Tengah Jangan Selatjumat Maka Berseralah Kalian Adalah Kalian Berseralah Artinya Jangan Kalian Berlambat Buru Atau Berlayalah Tidak Tapi Berseralah Kalian Menuju Untuk Mengerti Selatjumat Dan Tidak Tidak Jual Menangkukan Itu hal yang Berbaik Bagi kalian Dikkat Yang Tengah Mata Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Disilah Tiap Para Ulama Kita Menekankan Bahwa Dantara Sunnah Yang Pada Arjumat Yalah Tidak Berusaha Hukus Sallallahu alaihi wa sallamah Menyebutkan Bahwa Tidak Selatjumat Siapa yang Datang Untuk Selatjumat Di Waktu Yang Pertama Maka Seperti Berkurban Dengan Seekor Untuk Kalau Di Waktu Yang Kedua Maka Seperti Berkurban Dengan Seekor Satu Di Waktu Yang Ketiga Seperti Berkurban Dengan Seekor Tambing Kemudian Ayam Kemudian Tua Hingga Ketika Imam Sudah Dari Keatas Limbar Ketika Makan Malikat Pun Menutup Katotan Cekor Mereka Kemudian Masuk Kemudian Maksud Maka Disini Yang Para Ulama Kita Menyebutkan Seorang Orang Datang Terlambat Sanya Tak Tercatat Mereka Ketika Malikat Makan Kita Bersingga Untuk Melayu Selatjumat Nah Bagaimana Dengan Orang Yang Terlalu Sering Pemir Keboblasan Tiburnya Dan Misalnya Terlalu Terubah Polanya Polanya Tidur Bagaimana Tidur Jangan Tinggal Ketika Ada Selatjumat Tidur Mungkin Sekitar Jam Sembilan Atau Jam Setul Biasanya Manusia Bisa Bangun Dan Jam Setelah Tidur Siang Ya Ataupun Kalau Sanihawa Terduga Dia Kesiangan Juga Maka Jangan Diter Kecual Habis Selatjumat Pada Selatjumat Memang Selatjumat Yang Selatjumat Terlalu Tidak Kerjakan Dan Bahkan Kalau Orang Senaja Menyak Dengan Senaja Tidak Ketendus Yang Paling Bisa Bisa Yang Bisa Disi Allah Subhan Tidak 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 Selain Daripada Kalau Seandainya Kita Mengerjakannya Jadi Keutamannya Namun Tidak Jumat Satu Kedumat Itu Semuanya Sebagai Pengapus Tidak 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 Sampai Pemapus Tidak Tidak Dik menjaga Selat Jumat dan jangan pernah merindikannya, jangan pernah melihatannya. Kemudian, kendalaan kita, yang biasa terjadi untuk bersedera, datang ke masjid, untuk mengajakkan Selat Jumat, bukan malah berleal-leal, atau lambat-lambat, atau malah ketika, imam sudah selesai, mengguruhkan jalan. Terserahkan kita sampai di masjid, untuk Selat Jumat, dengan khutbah terakhir ke atas kita. Allahu ta'ala. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. secara tidak mendekatkan kepada orang-orang kalian. Kemudian, itu menghilangkan dosa. Kemudian, itu adalah menghilangkan kesalahan kalian. Dan itu akan menghilangkan dari tubuh kita, dari badan seseorang, yang namanya penyakit-penyakit, orang yang rajin itu, dan Allah SWT mengatakan, di antara malam hari itu, tidaklah kau bangun untuk bertahadu, sebagai sebuah amalan sunnah kepada diri. Tentu, Kiamulain adalah perkara yang sangat, apa namanya, sangat bermiliki sekali, tapi tentu sulit ya, sebagaimana Tuna yang mengatakan tadi. Saya punya kesulitan, kesulitan Pak Ustaz untuk, apa, untuk Kiamulain. Karena ini bukan pekerjaan gampang, tidak pekerjaan mudah. Ketika orang terlelap tidurnya, apalagi, di sepertiga malam akhir itu, itu semakin nikmat tidurnya. Apalagi dengan cuaca mungkin barangkali, apa namanya ini, hujan ya, dingin ya, apalagi mungkin sebagian masyarakat punya rumah yang berhasil, ini semakin nikmat, nikmat di atas nikmat untuk tidur itu. Tapi bagi mereka orang-orang soleh, mereka akan meninggalkan tempat tidurnya, akan meninggalkan keindahan, apa namanya ini, kaksurnya, untuk mereka bersuju dan lukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, sesungguhnya, Kiamulain, kata Nabi Sosad Al-Abdollah, solat, tiba-tiba-tiba-tiba solat, yang setelah, maka, kipion yang bisa kita sampaikan, untuk saudara-saudara, saudara-saudari, yang memang ingin selalu untuk menjaga yang namanya Qiyamulil itu diantaranya adalah cepat tidur kalau malam hari itu cepat tidur sebelum ini yang pertama ini cepat tidur inilah berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita, agar Allah bantu kita untuk bisa Qiyamulil kemudian tadi cepat tidur, jadi setelah Isya itu, kalau memang ada kegiatan secepatnya, ini malah kita ya mungkin kalau di Sumatera Utara ini, jam 10 itu sudah maksimal kali kita, tentu belum tidurnya maksimal jam 10 sudah tidur kemudian yang ketiga adalah coba untuk memasang alarm apalagi Alhamdulillah hari ini semua sekirang handphone ini punya alarm yang bisa dipasang dan dijadikan sebagai alat untuk mengimbangkan kita ini paling tidak tiga kiat ini saya bagikan saat ini, yang pertama adalah berdoa kepada Allah, agar Allah bantu kita untuk yang kedua cepat tidur ya karanya membantu kita untuk cepat bangun tentunya yang ketiga adalah apa? yang ketiga adalah buatkan alarm pasang waktu jadi kita memang punya persiapan untuk Qiyamulil jadi bukan ujung-ujung gitu aja atau ujung-ujung langsung Qiyamulil, enggak jadi kita memang dari awal sudah punya niat punya-punya persiapan dan memang kita apa ya punya cekar yang kuat lah untuk Qiyamulil jadi sehingga kita buat alarm dan lain sebagainya agar kita bisa Qiyamulil jadi ini Alhamdulillah kita harus punya prinsip di dalam kehidupan kita apalagi kemudian ketika kita menjalankan perkara yang halal dan haram di sisi Allah SWT ketika mantan datang kemudian dia menawarkan diri itu apakah niat ataukah itu azab maka tergantung kita menyikapinya ketika kita memang siang dan memang ada rasa cinta maka ini adalah perkara yang besar maka kata para ulama ini adalah bentuk alif kerinduan makanya ketika kita didatangi pelantan misalnya ketika kita bisa bersikap untuk menghalalkannya dan sanggup secara untuk mempoligami maka lakukanlah sejapannya tapi kalau kita tidak sanggup kita tahu kondisi dan ini tidak sanggup kita tidak bisa termasuk dari orang-orang yang bisa berlaku adil takut untuk tidak berlaku adil bukan takut kepada istri kita bisa menegakkan kebenaran bisa bisa melakukan keadilan maka lakukanlah jika tidak maka katakanlah tidak maka putuskanlah hubungan kepada mantan yang datang jangan berikan harapan kemudian putuskan saja karena itu bisa menjadi azab bagi kita apabila kita kemudian tidak kuat untuk mengambil keputusan keputuskanlah jika seandainya kita bisa mampu untuk melahir nikah ya maka nikahilah jika tidak maka secepatnya dijauhkan karena bisa menjadi bencana bagi kita tidurnya dan akhir tolong untuk menegakkan dan akhirnya kita memang sangat diperintahan oleh agama kita diperintahan oleh agama kita Tuhan kalau kita membahas surat Al-Munafikun di ahli ahli Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ya ayuhaladzina amanu la tulikum amwalukum wala awladukum an-zikrillah Tuhan yaf'al thalika fa'ulaitahum al-fasil Tuhan fitu bimma ruziqanakum min kubli ayati ahdakum wal-mawut Tuhan ku ya rabbi law la akkartani ila ajalin qarib Fa'as-saddaqawakum minas-salihin Bagi orang yang beriman ya jangan sampai harta kalian anak kalian membuat kalian lalai daripada zikr daripada Allah Siapa yang melakukannya maka dia adalah orang-orang yang murah Dan itu akanlah sebagian harta kalian yang kamu berikan daripada kalian Sebagian saja Sebelum datang kematian Barulah kalian mengatakan mengatakan ya Allah Tidak sebetul kematian ku agar aku bisa bersedekah Kenapa bersedekah? Karena ini kita semuanya bisa melakukannya Tapi karena kebacalan kita lah arah kusah dan dunia dan tamah inilah Sebab kita malas untuk berinfak dan bersedekah Nah tapi ketika anda mati baru sibuk ya Allah Atau melakukannya kematian ku Karena kita bisa berinfak bersedekah Tapi gak mungkin Allah SWT menendang kematiannya Maka sedekah dalam teramalan yang sangat dianggurkan kita untuk selalu melakukannya Selalu menggur banyaknya Dan sedekah juga Dalam teramalan Yang bisa melakukannya bersedekah kita Dan juga melindungi kita daripada rata Allah SWT Dan kepada siapa sedekah itu kita berikan lebih utama Tentunya yang lebih utama ialah kepada wakil miskin Dan diantara wakil miskin-miskin yang lebih utama lagi adalah Kepada kaum kerabat kita Ya kaum kerabat kita Kita berikan sebagian harta kita Ini diantara yang paling utama Tapi menyebutkan bahwa kalau kita bersedekah kepada kaum kerabat kita Tentunya itu abang kita Paman kita Atau kepada orang tua kita Kita berikan sebagian harta kita Maka pahalanya dua Bersedekah kepada kaum kerabat keluarga itu pahalanya dua Pertama pahala bersedekah Kedua pahala menyambung dari satu rahim Tentunya lebih besar pahalanya Kalau kemudian Keluarga itu semuanya orang yang senang Yang membutuhkan bantuan dari kita Terima kasih orang yang senang Kepada siapa kita berikan kepada tetangga kita Tetangga juga lebih utama memiliki hak terhadap diri kita Jadi tetangga-tetangga yang susah Kalau semua tetangga kita orang-orang yang susah Ya orang-orang yang senang Mungkin kita negara Di tempat perlumahan yang sangat elit begitu Keluarga kita juga orang-orang yang kaya Pejabat, pengusaha Tapi kepada siapa Baru mengacari kepada pakil miskin yang membutuhkan Ya siapa saja Bukan berarti Kita juga tidak memberikan kepada pakil miskin Kita temui di jalanan dan Ataupun Kita temui di masjid Dan semisanya Boleh-boleh saja Kita membelikan sebagian harta kita Ataupun meslekkan kepada mereka Tapi jangan pula Ya sehingga tersebut Kita berikan kepada tempat-tempat yang diharamkan Maka ini tidak dibulikan Seperti orang menyumbang Bapak-bapaknya untuk membuat diskotik Menyumbang untuk membuat tempat judi Dan semisanya Maka ini diharamkan dalam agama kita Tidak boleh yang termasuk berusaha Tapi kalau kita berhimpang-himpangkan Ya misalkan sebagian harta kita ke masjid Atau ke pantai asuhan Atau ke rumah-rumah kafis Atau ke pesantren-pesantren Ya Maka insya Allah ini semuanya Membuat Atau ke pesantren-pesantren